assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali namun sebelumnya salam sehat salam sejahtera dulu kali ini saya akan menyampaikan mengenai Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 mengenai pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara ada apa disananya mari kita coba simak mulai dari pertama Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara ditetapkan pada tanggal 3 Februari tahun 2022 kemudian diundangkan pada tanggal 7 Februari 2022 sebagai implikasi dari Permen PAN-RB tersebut bahwa pada saat peraturan menteri ini berlaku maka Permen PAN-RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen pegawai negeri sipil atau yang biasa kemarin kita membuat SKP dasar pembuatan SKP itu sudah tidak berlaku lagi ini adalah Permen PAN nomor 8 tahun 2021 dengan terbitnya SKP Permen PAN-RB tahun 2022 ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi ada beberapa hal atau istilah yang ini saya ambil sebagai penyegaran dari kita yang pertama adalah sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun ekspektasi ya teman-teman ada apa dengan ekspektasi karena pada SKP tahun sebelumnya ekspektasi ini belum ada ekspektasi kinerja yang selanjutnya disebut dengan ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai jadi ekspektasi ini dalam penyusunan SKP atau penilaian kinerja pegawai ASN itu banyak sekali istilah-istilah ekspektasi jadi ekspektasi ini adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai istilah selanjutnya ada umpan balik berkelanjutan adalah tanggapan atau respon yang diberikan atas kinerja pegawai selanjutnya ada istilah evaluasi kerja periodik pegawai adalah proses dimana pejabat penilaian kinerja mereview keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama bulanan atau triulan dan menetapkan predikat kerja periodik pegawai berdasarkan kuatan kerja pegawai jadi disini ada SKP ekspektasi umpan balik berkelanjutan dan evaluasi kinerja periodik pengelolaan kinerja pegawai ini ditujukan kepada PNS dan PPK artinya apa bahwa PNS dan P3K itu setiap tahun harus menyampaikan program yang tertuang di dalam SKP oke di pasal 9 rencana kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 angka 1 merupakan outcome outcome antara output dan atau layanan yang dihasilkan pegawai istilah outcome outcome antara output itu bisa kita lihat disini outcome yaitu hasil atau manfaat atau dampak yang diharapkan dalam jangka pendek menengah atau panjang kemudian outcome antara yaitu hasil manfaat dampak yang diperoleh dari penyelarasan dengan metode direct scanning selanjutnya ada output dengan tingkat kendali rendah yaitu hasil atau keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang terpencapaiannya dipengaruhi secara domain oleh selain pemilik rencana hasil kinerja diada isilah outcome outcome antara output dan atau layanan yang akan dihasilkan pegawai sementara untuk ukuran keberhasilan atau dan target rencana hasil kerja meliputi aspek kuantitas kualitas dan waktu serta biaya kalau ini sama ya teman-teman pada SKP tahun-tahun yang lalu yaitu tahun 2021 ukurannya ada kuantitas kualitas waktu dan biaya sementara ini pada bab tiga pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja pada ayat pasal 16 ayat 3 ini periode pendokumentasian kinerja sebagaimana dimaksud di dalam ayat 2 melewati pendokumentasian dilaksanakan diantaranya melewati ada harian, mingguan, bulanan, triulan, semesteran, dan atau tahunan sementara pada ayat 4 instansi pemerintah menetapkan periode pendokumentasian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan periode evaluasi kinerja pegawai sementara di pasal 25 evaluasi kinerja tahunan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 3 huruf B dilakukan melalui tahapan sebagai berikut yang pertama adalah menetapkan capaian kinerja tahunan organisasi pada ayat 2 yaitu penetapan capaian kinerja organisasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kinerja organisasi sementara ada istilah lagi teman-teman yang perlu saya sampaikan kembali adalah matrik pembagian peran dan hasil matrik ini adalah yaitu sebuah tabel yang mengidentifikasi peran dan hasil setiap pegawai untuk mendukung pencapaian hasil kerja pimpinannya dan harus mencerminkan pencapaian hasil ini adalah contoh matrik pembagian peran dan hasil yang mana untuk pejabat yang dinilai itu kinerjanya harus mengacu kepada kinerja atau apa namanya rencana kerja ya renstera jadi di dalam matrik ini pejabat yang dinilai harus mengacu kepada rencana kerja atasannya jadi rencana kerja atasan kemudian pejabat yang dinilai harus berdasarkan kepada rencana kerja atasan tersebut dan disini ada beberapa ada format SKP melalui pendekatan hasil kerja secara kualitatif jadi pada permain nomor 6 tahun 2022 ini ada dua pendekatan SKP yang pertama adalah pendekatan kualitatif dan nanti yang kedua adalah pendekatan kuantitatif pada pendekatan secara kualitatif ini ini adalah seperti ini bentuknya disini ada nama kemudian disini ada pejabat nilai nama instansi kemudian di kanan atas ini adalah periode penilaian disini tertulis januari sampai dengan desember tahun 2000 tahun ini bisa kita tuliskan pada tahun 2022 komponen-komponen apa yang ada di dalamnya yang pertama adalah hasil kerja atau kinerja utama kemudian ada kinerja tambahan selanjutnya disini ada perilaku kerja perilaku kerja ini ada beberapa indikator yang pertama ada orientasi pelayanan yang kedua ada akuntabel yang ketiga ada kompeten yang keempat ada harmonis yang kelima ada loyal ada tip 7 kolaboratif kemudian disini ada pejabat yang dinilai kemudian disini ada pejabat penilai kinerja ini adalah penilaian secara pendekatan secara kualitatif sementara yang di selanjutnya adalah pendekatan SKP dengan hasil kerja kuantitatif jadi yang pertama tadi adalah kualitatif yang kedua ini adalah kuantitatif formatnya hampir sama disini nama instansi periode nama pejabat yang dinilai kemudian pejabat penilai dan disini ada indikator-indikator kinerja untuk kuantitatif ini disini ada kinerja utama adalah rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi kemudian disini ada ureanya rencana hasil kerja aspeknya ada kuantitas kualitas waktu dan biaya kemudian ini adalah penjabat ikinya targetnya adalah rencana target yang akan dilaksanakan yang kedua disini ada rencana kinerja tambahan formanya seperti ini kemudian perilaku kerja ini adalah yang pertama ada orientasi akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif kolaboratif dan seterusnya untuk pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini bisa dipilih salah satu diantara keduanya baik teman-teman itu yang bisa saya sampaikan mengenai permen pan nomor 6 tahun 2022 ini kalau melihat dari isi yang ada di dalamnya SKP tahun ini dibuat per tahun dan nantinya melalui aplikasi secara online bagaimana nanti kelanjutannya kita tunggu saja ada sosialisasi dari pihak yang berwenang terima kasih terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih